Halo semuanya, teman-teman guru sekolah minggu, teman-teman guru, juga adik-adik sekolah minggu. Hari ini saya ingin membagikan suatu permainan yang bisa dimainkan di sekolah minggu, atau di kelas-kelas online, atau juga bisa dimainkan di kelas biasa tanpa online. Permainan ini tanpa menggunakan alat, juga tanpa perlu screen share ya. Kalau kita pakai zoom atau apa, screen share itu terkadang berat dan suka macet-macet. Permainannya mudah. Permainan ini adalah membaca bibir, atau membaca sesuatu yang saya katakan, tapi tanpa suara. Ini adalah sebuah kuis. Contohnya yang pertama, kita menebak kitab di perjanjian baru ya. Kitab di perjanjian baru. Oke, sekarang coba baca atau harus tahu apa yang saya ucapkan ya. Oke, kita mulai ya. Satu, dua, mulai. Ini ya. Oke, ada yang tahu? Saya ulangin lagi ya. Oke, tahu jawabannya ya? Jawabannya adalah Yohanes. Oke, sekarang mungkin kita coba untuk perjanjian lama ya. Kita perjanjian lama ya. Sekali lagi, harus membaca dengan peliti nih. Apa yang saya ucapkan. Harus benar-benar memperhatikan gerak bibir saya ya. Oke, ini perjanjian lama. Perjanjian lama ya. Saya ulangin. Saya ulangin. Ada yang tahu? Oke, jawabannya adalah kejadian. Sekarang kita akan bisa tingkatkan juga kalau misalnya teman-teman ngajarnya di kelas-kelas yang lebih besar. Mungkin butuh yang lebih susah ya tebakannya. Kita tebakannya bisa mungkin nama kota, nama tempat, dan sebagainya. Tapi yang lebih sulit tentunya kalau kata-katanya diperpanjang. Misalnya menebak ya. Menebak cerita Alkitab. Oke, ini menebak cerita Alkitab di perjanjian baru. Oke, tebak ya coba ya. Kita lihat di sini ya. Wah, itu agak susah tuh. Sekali lagi ya. Sama soalnya nih. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, jawabannya adalah Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Ya, kira-kira seperti itu ya. Teman-teman bisa mainkan itu dengan kata-kata yang tadi yang singkat-singkat atau juga bisa yang panjang ya. Oke, dari sini kita mau tahu ya kira-kira apa sih makna dari permainan ini. Nah, makna permainan ini adalah kita bisa sampaikan ke anak bahwa untuk memahami firman Tuhan yang ada di Alkitab atau yang sedang diajarkan guru sekolah minggu, anak-anak perlu benar-benar konsentrasi atau fokus. Juga anak-anak tidak boleh ribut, tidak boleh berisik, tidak boleh sambil membuat suatu kegaduhan-kegaduhan tertentu. Coba bayangin ya, kalau permainan tadi ada yang berisik, ada yang ribut, kita terganggu, kita nggak bisa tentunya memperhatikan apa yang sedang disampaikan. Nah, itu tadi ya. Terus yang kedua juga kita bisa belajar ya, belajar tentang seberapa sih anak-anak mengenal firman Tuhan dari cerita-cerita Alkitab dan sebagainya. Atau bisa dijadikan suatu pembukaan cerita. Atau tadi yang misalnya membuka cerita mengenai Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Itu anak-anak bisa diminta dulu tebak judulnya, atau tebak ceritanya apa. Itu bisa digunakan permainan seperti itu. Jadi ini permainan yang sangat sederhana, dan semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sekolah minggu sekalian. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.